Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ini ada Honda CRF ini komsternya seret penyakitnya ini motor belum ada setahun dipakai buat harian buat anak sekolah di sini tetangga saya dan ini adalah salah satu kelemahan dari Honda CRF yaitu komsternya gampang kena ataupun mudah sekali seret dan untuk masalah utamanya itu seperti ini ini yang kena ini yang bagian komsternya yang bagian atas ini untuk rumah bearingnya sudah ada yang hilang dua untuk sekat bearing ini ini saya belum cuci saya belum apa-apain ternyata sudah kering seperti ini ini antara tengah sama godri pinggirnya ini gak mau muter dia macet total jadi mungkin waktu setangnya diputer ini cuma bergesekan sama mangkok yang ada di sasis kalau untuk kondisi yang bawah ini seperti masih bagus masih layak pakai dan untuk mangkoknya juga ini masih terlihat masih halus ini rencana mau ganti aja yang bagian atas dan untuk masalah utamanya ini adalah di bagian tutup bagian tutup atas ini untuk bagian segitiga atau kupu-kupunya tadi sudah saya bersihkan itu ternyata banyak sekali air tadi gak sempat mediokan nah ini seperti ini kondisi mangkok luarnya untuk geris atau gemuknya ini sudah kering sudah gumpal seperti ini karena itu kena air ternyata tutup dari CRF itu hanya seperti ini dan ketika dicuci cuci manual pakai selang biasa ataupun menggunakan steam atau alat semprot itu masih bisa robust masuk ke dalam makanya yang kena itu yang atas dulu jadi bagaimana solusi untuk mengatasi itu simak videonya terus jangan kemana-mana tetap steady biar motor sekarang mau saya lepas dulu untuk mangkok luarnya ini untuk buka saya gunakan seperti ini pipa sop dibelah-belah dibuka nanti buat buka biar bar yang keluarnya lepas dengan mudah ganti kembang luar tinggal bagian yang ada di segitiga atau yang bagian kupu-kupu kita gunakan pahat sampai jumpa di sampai jumpa di kembang 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 selamat menikmati dan ini sudah terlepas untuk mangkuk yang lama dan ternyata pas saya getok ininya pecah yang bagian luar akhirnya saya gerinda bagian tengahnya sedikit biar agak longgar baru diketok dan karena ternyata di daerah saya nggak ada pas waktu bongkar jadi saya belinya di toko online jadi kita unboxing dulu mudah-mudahan ini barangnya sesuai dengan yang saya pesan nggak salah kirim kalau dari kode partnya sesuai ini atas bawah sama ukurannya kita coba dipaskan dulu pas ini pas tinggal diketok kita mulai pasang aja langsung lalu belum pemasangan ini dikasih lumas dulu saya pakai yang bawaan dari kompistir biasanya kan ada yang kompistir murah-murah itu dia dapat gemuk yang kayak gini untuk pemasangan biar lebih licin saya pakai mangkuk tengah yang lama tapi dibalik sampai jumpa lagi selassquent menikmati pras itu tercer seperti ini udah mentok ini sil yang bagian bawah kemarin pas ngelepas ternyata juga enggak susah mengkondisikan supaya enggak rusak ini saya enggak kasih enggak masalah karena di motor yang lain seperti air-ragging dan lainnya tuh yang bawah jarang yang ada karetnya nyatanya aman-aman aja karena kan kalau yang bawah walaupun nanti kena air saya akan kering sendiri karena dibawa beda kalau yang dari dalam yang dari atas dia masuk ke sini kayak kemarin pas habis dibongkar motor ini kan basah sini karena kemasukan air dari atas dan untuk kelemahan dari Honda CRF ini adalah karena dari mur bagian mur yang lama ini ini hanya menggunakan sil yang model seperti ini dan ini akan saya kali menggunakan mur yang pakaian punya Honda Grand Supra X dan jenis bebek Honda pasti ada tutupnya seperti ini karena pada kenyataannya kayak motor air-ragging itu pasti ada tutup sementara untuk motor jenis Vega juga ada tutup walaupun dari karet jadi lebih aman dan tidak mudah kemasukan air ini tadi saya lem karena ada lubang kecil telah mungkin dari klaim-klaimannya ini saya tutup takutnya nanti masih kemasukan air dan untuk mengaplikasikan ini di gerinda ini yang ada tonjolan ini nanti kalau enggak dikurangi takutnya untuk bagian segitiga yang atas terlalu tinggi dan untuk kucis tangnya enggak bisa dipakai mau saya gerinda dulu nanti hasil pemasangannya saya videokan lagi biar enggak terlalu panjang memang kok yang atas dasar pasang atas bawah sekarang tinggal lokasi gris saya menggunakan gris CVT yang belakang kan beda itu bagian depan sama belakang kalau yang depan kalau bawaan yang model Yamaha itu kan ada lengket-lengket bisa kalau yang ini ada enter ini masih proses perakitan masih pasang sparkboard nanti roda ini tadi udah udah di setel tinggal nanti dicoba kalau kurang pas tinggal setel-setel jadi bentuknya seperti ini jadi ada penutup jadi nanti air nggak bisa masuk ini sekitar segini untuk bagian pipa sasis beda kalau kemarin itu kan ada di pojoknya itu kan ada lubang atau celah masuk begitu kena air langsung lama-lama numpuk di dalam lanjut perakitan dulu nanti dites udah selesai untuk perakitan dan tadi udah saya ketes penyetelan enggak usah terlalu kenceng sedeng yang penting habis disetel itu agak gojelak sedikit gojelak sedikit posisi ini masih pokoknya ini belum dikencangin kondisi shock digoyang dari depan gini ini agak ada kocak sedikit baru nanti ini dikencangin pas jadi enggak terlalu kendor karena kalau terlalu kendong kadang-kadang ini posisi masih malah miring akhirnya nanti kena yang sini belakang sini bagian depan yang cepat aus dan untuk pemasangan tutup atau mur yang punya Honda Astria ini ini mudah-mudahan kan kalau belajar dari pengalaman motor-motor yang model lama itu ada tutup awet karena motor CRF kendalanya cuma pelor ini kemasukan air ini ada contoh motor airacking ini kan ada tutup seperti ini sama persis untuk melindungi air supaya enggak masuk ke bagian konosnya dan untuk video kali ini cukup sekian dulu dan ditunggu reviewnya kapan-kapan kalau udah lama akan saya review untuk masalah komster paling enggak tiga bulan nanti bisa dicek awet apa enggak atau ada perubahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh